Timnas Argentina memetik kemenangan 2-0 berkat gol Leandro Paredes dan Cristiano Romero di FIFA Match Day kontra Timnas Indonesia. Meskikalah permainan apik Tim Merah Putih mendapat pujian dari pelatih Argentina, Lionel Scaloni. Argentina langsung tancap gas saat menjalani laga kontra Timnas Merah Putih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selain melakukan sejumlah percobaan, pasukan Scaloni unggul lewat tembakan Leandro Paredes di menit ke-38. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan melalui Ivar Jenner, namun bisa ditepis keeper Emiliano Martinez. Usai turun minum, pasukan Sintayong menaikkan intensitas serangan. Namun celah justru didapat tim Tenggo untuk menggandakan keunggulan sekaligus menutup skor 2-0 melalui Cristiano Romero di menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, memuji penampilan tuan rumah. Beliau cukup puas setengah dengan performa Tim, lalu tetangkan Nacho menurut dia juga sudah baik, tapi beliau berharap bahwa dan pemain-pemain muda ini dapat bermain lagi, dapat berkembal lagi nanti di kemudian hari. Hal senada juga disampaikan pelatih Sintayong dan Presiden Joko Widodo yang memuji permainan tim Merah Putih. Pemain-pemainnya memang sangat baik, tetapi secara mental, para pemain kita di Indonesia juga tidak salah, jauh. Pengalaman seperti ini dan Pusyik berharap semuanya menjadi motivasi bagi para pemain. Sangat bagus, saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini lu lu, luar biasa. Harus kita lihat lu ya, Argentina itu ranking pertama, dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi. Tim Liputan AI News, Mamporten.